hai 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 halo kita lers pernaka kalian itu dateng ke lapangan terus ternyata temen kalian pada belum datang dan akhirnya di grupku yang ada cuman Eric sama dito jadi cuman bertiga terus kita harus pinjam satu lagi biar kita bisa main double ini pinjam ke siapa ini pinjam ke lapangan sebelah jadi yang namanya Pak Wayan itu aku baru kenalan ya kalau enggak salah tulis ya namanya habis kenalan langsung main bareng dan di grupnya Pak Wayan sebenarnya udah mau pulang jadi mungkin udah capek ya sedangkan kita kan masih fresh jam tiga baru tadeng masih fresh Oke di video kali ini aku kasih judul pinjam dulu seratusnya ini cuman ungkapan aja ya karena lagi tren istilah ini maksudnya pinjam dulu dari lapangan lawan bukan enggak enggak nyebutin uang pinjam orang Nah karena aku baru pertama kali kenal sama bapak jadi aku masih nebak-nebak dulu jadi kalau kita itu main sama orang yang baru kita kenal misalkan kita minjem kayak gini minjem pemain dari lapangan belah kita enggak pernah lihat permainan mereka terus atau mungkin kita itu diajak temen masuk ke grup yang baru terus ke partneran sama orang yang kita kenal ya tips yang pertama kenalan terus yang kedua tips bermain ya itu kalian lihat partenmu ini bisanya apa terus enggak bisanya apa bolanya mana yang dia ambil bakal ambil atau cuman diem aja enggak ngambil itu tiap orang itu enggak sama ada yang memang orangnya pasif biasanya orang yang enggak sudah bisa main di awal-awal pasti bilang tolong aku digendong ya soalnya aku gak bisa ada yang jujur ngomong gitu ada juga yang enggak jadi langsung main dengan harapan kita itu dianggap pemain yang bagus atau orang yang pinter main badminton padahal kan belum tentu walaupun sama-sama bisa mainnya ya tapi kalau kita baru pertama kali ketemu terus main itu pasti ada kayak perasaan ini ya bingung gitu ini diambil siapa aku atau dia nanti tak serobot dia marah soalnya orang yang enggak kenal atau nanti benturan sama-sama mau ambil itu pasti terjadi nggak bisa jadi pasti terjadi jadi itu bukan kesulitan ya menurutku tapi itu seninya seninya kita itu main sama orang yang enggak kenal nah terus bagaimana kita itu main biar sinkron terus bisa menang ya kan tujuannya semua kalau mau main itu kan pasti kepingin menang ya ya bersyukur karena Pak Wayan ini orangnya lumayan bagus mainnya terus dia juga rajin cover ya jadi misalkan ada bola-bola yang biasanya kalau aku punya partner yang nggak seberapa bisa main atau terlalu pasif itu itu bolanya berada di backhand ku atau berada di kananku dia tetap nggak ambil jadi aku memang pakai backhand tapi kalau aku amati kemarin Pak Wayan ini kalau bolanya sama lawan dikaji ke arah backhand ku dia yang mundur inisiatif mundur dan ngambil bahkan setelah misalkan aku jaga belakang terus aku nyemes terus bolanya dibalikin ke belakang lagi meskipun di daerah forehand ku dia kadang-kadang juga mundur untuk ngambil nah ini ini kerjasama yang bagus ya jadi memang kalau double men's double mainnya kayak gitu jadi giliran habis mukul-mukul terus kalau ada bola yang di seberangnya di belakangnya kita itu kita ambil mundur dan ambil nah walaupun kamu tahu mengenai sistem kayak gini tapi kalau kamu itu mainnya apa ya karepe dewek itu bakal nggak jalan sistemnya kayak gitu soalnya kita itu harus udah tahu nggak boleh terlalu rajin juga nggak boleh terlalu pasif dan kita juga punya kayak sistem yang nggak pernah diomongin ya jadi kayak ada aturan-aturan umum yang nggak perlu diomongin dan sebaiknya semua pemain badminton tuh tahu misalkan bolanya turun kita posisinya depan belakang bolanya diangkat kita posisinya kiri-kiri itu udah wajib tahu walaupun pada prakteknya nggak bisa kayak gitu ya kadang-kadang memang ada kayak perkecualian tertentu dan tergantung skillnya juga tapi paling nggak kalian harus tahu itu standarnya kayak gitu misalkan aku dapat partner yang nggak serajin Pak Wayan jadi kalau aku nurunin bola ya harus siap-siap jaga di belakang terus ya kiri dan kanan itu harus siap-siap cover dan itu pengaruh ke arah atau pengembalian kita misalkan kita tahu oh partnerku kalau aku nyemes keras dia nggak bantuin nggak segera jaga di depan jadi aku akan main bolanya itu semes tapi nggak terlalu keras biar nggak kalau di blok di depan itu aku masih bisa ambil misalkan kayak gitu atau kalau ada bola-bola yang banyak resikonya itu aku anggap resikonya gede ya nyemes keras terus sama lawan berhasil di blok akhirnya kita mati nggak ada yang ambil nah itu resikonya besar jadi aku akan melakukan pengembalian yang nggak terlalu berisiko terlalu berisiko itu contohnya kayak gini ya misalkan aku itu berada di belakang tapi udah ke tepi hampir hampir out tapi bolanya dari lawan nggak out terus aku kasih drop shot silang ke arah net yang sebelah kiri jadi jauh ya sementara partnerku masih leha-leha atau berada di tengah-tengah lapangan dan dia larinya nggak cepat nah itu resiko banget kalau misalkan lawan berhasil mengembalikan kan cuma nge-net aja tipis nah pasti mati soalnya nggak ada yang ngambil dan kita terlalu ambisius mengembalikan jadi aku kalau mau kembalikan tuh pasti ngeliat dulu partnerku itu berada di mana ini hitungannya dalam sekian detik ya aku harus tahu jadi harus memproses bola ini harus aku kembalikan apa itu prosesnya itu cuma beberapa detik aja pertama ngeliatin partnerku ini berada di mana terus yang kedua aku akan siapin bola yang di depannya dia sekiranya dia bisa ambil kalau menurut aturan sistem yang tidak tertulis itu ya tapi kalau misalkan aku ngasih kayak gitu itu ternyata dia nggak ngerti aturan itu dan tetap kepingin mundur atau pingin ngambil bola berikutnya berasumsi lawan akan ngelop terus dia nggak maju nah itu yang parah sama lawan nanti di net atau di net silang mati udah jadi kalau dapet partner yang kayak gitu nggak ngerti aturannya sama sekali mending mainnya cuma lop 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 aja soalnya mau nge drop shot dan nyemes nanti sama lawan di blok atau dikasih net lagi mate jadi kalau aku sih mending ngelop ngelop aja dan nunggu kesalahan dari lawan nah kemarin tuh aku main kalah sampai aku dan partnerku berkomunikasi ini enaknya diapain kita harus pasang strategi yang bagaimana biasanya aku nggak pernah pasang strategi kayak gitu atau ditanyai ini kayak gitu jarang banget itu berarti kita memang perlu kayak sinkron strategi ya tapi udah pakai cara A cara B cara C udah nggak bisa semua lawannya terlalu bagus menurutku nah jalan terakhir ya apa ya ngelop 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 aja ternyata lawan itu mungkin capek juga ya dilop tapi akhirnya dia mau nyemes keras dan ternyata nyangkut malah bukan nyangkut lagi tapi jatuhnya di lantai nggak tahu kenapa kok error gitu tapi itu bisa aja terjadi jadi ngelop itu bukan cuman apa low skill pengembalian jadi itu bisa dijadikan kayak senjata juga oke tips berikutnya kalau kita udah tahu partner kita itu skillnya seberapa apakah dia itu rajin ambil bola atau enggak kalau kita udah tahu kayak gitu sekarang kita pelajari kebiasaannya dia itu ngapain misalkan kalau aku amati ya Pak Wayan lebih sering kayak kasih bola-bola ke belakang atau ngelop ngelop gitu nah ini penting ya kalau kita tahu kebiasaan partner kita itu apa kita jadi bisa lebih siap untuk jaga di tempat yang mana kadang ada bola-bola yang aku pikir ini kalau disemes ini enak sih tapi sama Pak Wayan malah dilop misalkan kayak gitu jadi aku nggak buru-buru ya memang biasanya aku memang nggak buru-buru masuk ke tengah atau ke depan jaga depannya tapi aku jauh lebih siap kalau aku tahu kebiasaannya dia itu apa dan kita kayak ekspektasinya itu jadi berubah ya karena kalau kita biasa sama temen kita itu mainnya oh kalau bola kayak gini itu biasanya sama temenku disemes tapi ini dilop nah itu kita harus lebih apa ya kayak lebih luas lagi itu wawasan kita atau nggak boleh berasumsi dan nggak boleh berekspektasi seperti yang biasa kita lakukan jadi dengan kata lain ya tipsnya adalah kita itu nggak harus ini low expectation bakal diambil sama dia bakal di cover sama dia itu kita nggak boleh punya pikiran kayak gitu jadi harus tetap ya resikonya sih kalau kita memang partner sama orang yang baru kita kenal tuh resikonya kita harus selalu lebih alert atau lebih alert lebih baswada daripada biasanya dan ini kalau kita bicara mengenai ini ya kalau partner kita sama-sama skillnya itu bagus tapi kalau nggak gimana dan kita juga nggak bisa ngendong terus gimana atau malah mungkin kita sendiri yang malah digendong atau mainnya lebih buruk dari antara mereka yang ngundang kita nah bagaimana kalau kayak gitu ya namanya permainan pasti ada menang dan kalah atlet pun juga ada menang dan kalah bukan karena mereka itu nggak bagus mainnya bukan karena mereka kalah skillnya tapi memang pada hari itu mungkin mereka lagi capek atau nggak maksimal ya tapi pasti banyak kendala di luar skill yang mempengaruhi performa kita kalau akhirnya kita kalah ya udah nggak apa-apa gitu nggak usah kayak kecewa terus menyesal apalagi nyala-nyalain ya udah kita ini yang bodoh mereka buat gabung nemenin kita main malah kita nyala-nyalain itu big no ya sangat tidak disarankan nanti kita kekurangan orang lagi nanti mereka nggak mau jangan mau melok grup itu orangnya jahat-jahat ya aku harap Pak Wayan seneng sih main bersama kita dan semoga di lain kesempatan bisa main bareng lagi ya Pak seperti aku bilang tadi kita harusnya low expectation memang berharap menang tapi jangan terlalu ngotot sampai kita itu marah-marahin partner kita ya kadang-kadang partner kita itu berubah salah terus kita marah-marahin terus karena kita ngotot terlalu ngotot untuk menang kayak kemarin tuh ya di game ini juga aku pakai raket yang baru aku ganti gripnya terus gripnya itu kayak lengket banget di tangan jadi kadang-kadang bolaku yang biasanya lebih akurat itu jadi melenceng jauh karena nggak bisa mucer raket terlalu peret atau terlalu lengket harusnya sih memang dikasih bedak tapi bedaku ketinggalan atau hilang jadi terpaksa pakai raket yang lengket terus kalau kalian subscribe channel ini mungkin udah ngerti ya permainan gitu biasanya kalau ada bola-bola yang diangkat kebanyakan aku nurunin bola atau nyemis tapi disini aku mainnya kan beda lebih banyak kayak ngelop-ngelop dan nggak banyak naruh ke bola setengah itu karena aku rasa kalau aku ngelop lebih minim risikonya dan partnerku Pak Wayan defense nya juga lumayan bagus jadi aku nggak nggak takut untuk ngelop karena itu memang jalan yang terbaik sih menurutku kalau ngelop-ngelop nah yang susah mungkin kalau kita dapat partner yang defense nya itu buruk atau boleh dikatakan sangat buruk ya kita padahal butuh ngelop tapi kalau defense nya dari kita atau dari partner kita itu buruk ya otomatis kita banyak bolongnya jadi nggak bisa main kayak gitu lagi oke jadi tips berikutnya kalian tuh harus lebih kaya pengalaman juga tapi yang penting itu skillnya itu harus kaya kita itu harus bisa main kayak ngelop-ngelop bisa drop shot bisa nggak matian ya ngenet bisa tipis kak tanggung terus apalagi kayak ngedrive tau ya ngedrive tuh kak kasih bola-bola lurus-lurus gitu pokoknya ngelop tapi nggak nggak terlalu tinggi gitu tujuannya biar bolanya cepet jatuh ke lantai yaitu kan maksa lawan untuk main cepet untuk lari-lari cepet kalau larinya nggak bagus ini apa penting buat lawan yang footwork nya itu jelek kita itu mainnya jangan kasih ngelop-ngelop tapi mainnya itu kasih kayak ngedrive ngedrive gitu nah yang aku maksudkan adalah kalian tuh harus banyak menguasai teknik-teknik lainnya dan pukulan pula pengembalian yang banyak jadi kita itu bisa perlu apa nanti bisa dikeluarin gitu ilmunya tapi kalau kita nggak pernah belajar setiap kali kita latihan atau main mainnya cuman ngelop semes ngelop semes biasanya anak-anak muda yang berbuat kayak gini nah itu kalau kita perlu pukulan-pukulan lain selain lob dan semes itu nggak bisa langsung dipakai karena kita nggak menguasai jadi sedangkan misalkan kita punya partner partnernya malah minta kita ke drive aja opo iku aku gak iso jadi apa ya walaupun kita kayak di instruksikan kasih drop shot drop shot terus tapi kalau nggak bisa ya skillnya itu nggak ada ya bercuma ngasih drop shot malah mati sendiri tapi kalau itu memang harus dilakukan ya misalkan 10 kali nge drop shot terus yang gagal itu ada empat gitu nggak apa-apa sih mending tetap ngasih drop shot terus kalau memang drop shot itu diperlukan dalam menghadapi lawan yang seperti itu drop shot itu bagus walaupun aku lihat ya kalau lawan kita itu footworknya bagus tapi belum tentu loh dia itu bisa diajak main cepat soalnya apalagi yang udah ada umur ya walaupun langkah-langkahnya mereka bagus tapi kalau diajak main cepat kakinya kalah kalau nggak bisa lari nggak bisa lari cepat cara melangkahnya bener cara ambil posisinya bener tapi dalam hal speed atau kecepatannya lemah itu bisa kita manfaatin sebenarnya smash pun juga kalau ada macem-macem ya kita harus menguasai kayak smash ke arah badan smash yang tajem smash ke arabis lain atau ke belakang itu ada macam-macem jadi kalian harus menguasai banyak teknik biar bisa diajak kerjasama bareng siapapun mau itu grup dari dari sebelah kita jadi tamu atau orang lain gabung sama kita itu kita jadi enak jadi kayak apa ya pemain bayaran atau pemain panggilan itu harus bisa menyesuaikan dengan siapapun itu karena kalian harus punya banyak pengalaman dan banyak skill oke guys gitu aja sih tips-tips dari aku mohon maaf kalau ada yang salah Sampai jumpa di video berikutnya kalau bisa subscribe dan komen Sampai jumpa dadah Oh ya ini gamenya sampai 15 aja soalnya Pak Wayan nggak mau lanjut Mungkin mau bagi kedua tapi Pak Wayan mau pulang mungkin ada acara atau mungkin udah capek ya oke ya terima kasih ya Pak Wayan udah main bersama kita supaya kita bisa main di kesempatan paling lain sampai jumpa terima kasih Pak Wayan Tidak menjemput selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati